Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini masih bersama channel kesayangan anda Samiyaji Genelu Samiyaji Genelu ini dulu memang warisan dari leluhur saya Samiyaji Genelu-Genelu itu generasi ketelur, generasi ketiga artinya dalam bahasa Jawa seperti itu Tidak banyak yang ingin saya sampaikan tetapi Yang ingin saya sampaikan ini juga bisa salah sekali Pengalaman saya juga bisa salah sekali Pengetahuan saya juga bisa salah sekali Tapi izinkan saya untuk menyampaikannya pada kesempatan kali ini Saya hanya ingin berbagi mungkin tentang sedikit pengalaman tentang Mungkin bagian dari konsep mengenal diri Atau ya dari dulu memang saya suka belajar yang bertemakan dengan perasaan Dalam bahasa Jawa memang mengolah rasa Mengolah rasa itu ada pengertiannya dan menata Raga itu juga ada pengertiannya tetapi mengolah rasa ini Saya rasakan sangat berkaitan erat dengan aktivitas kita sehari-hari Dan ini justru akan menjadi teman-teman yang bisa sedikit demi sedikit untuk Memperbaiki apa yang menjadi kontrol ya hati pikiran dan perilaku kita dalam sehari-hari ini Tetapi konsep mengenal diri ini saya dulu pernah dapat wajangannya dari kakek ibu itu saya Jadi wajangannya dalam artian bahasa Jawa ini Jadi kalau kita ingin dekat dengan Tuhan ya kenalilah diri kamu terlebih dahulu Ya caranya gimana? Ada banyak cara mulai dari bagaimana kita bisa mengenal dari bagian terluar dari diri kita Seperti bulu ini bagi dari kita bulu kulit ya Seperti itu harus mulai kita kenali masuk lagi ke dalam ada daging ya Masuk lagi ke dalam ada tulang, sumsung, darah seperti itu Dan masih ada bagian yang lainnya Tapi itu memang pelan-pelan dari konsep mengenal diri itu Tetapi pada inti seharinya Bagian dari mengenal diri itu lebih berfokus nanti ke meditation Jadi ada meditasi yang memang itu diajarkan untuk mengulang rasa Tapi diri juga memang kalau dalam menghadapi apa kegiatan kita sehari-hari Diri itu juga ada yang membatasi Tapi ternyata yang membatasi diri kita Nah bagaimana kita bisa terbebas dari batasan tersebut Ya ada pengertian lain juga Apa sih ada pertanyaan tisari dari kehidupan ini? Gitu kan Beda loh istilahnya Kalau saya sampaikan ajaran Tuhan atau ilmu Tuhan itu beda Misalnya Ajaran Tuhan, Tuhan itu mengajarkan untuk berbuat baik gitu Sedangkan ilmu Tuhan penuh dengan cinta kasih Yaudah kita ringkas ya Inti seharinya dari beberapa kehidupannya adalah Berbuat baik dengan penuh cinta kasih Nah itu fondasinya Sehingga kebaikan yang kita selalukan dalam kehidupan ini Kita teruskan kepada apapun yang ada di alam semesta ini Sangat bermanfaat bagi diri kita Apapun yang kita berbuat baik pada sesama dari masyarakat Bahkan dari tumbuhan, hewan, semua alam pencipta seisinya itu Perlu kita Kita rawat, kita jaga semuanya Pasti nanti akan Kita akan mendapatkan berkah yang lain dari alam semesta Misalnya ada filsafat juga Saya pernah dulu diberitahu sama teman saya Daerah Jogja Selatan dia Sampai bilang ke saya itu Filsafat Jawa nya seperti ini Nah seperti itu Itu dimasukkan apa? Bagaimana upaya kita proses mengenal diri itu adalah mendekatkan diri pada sang pencipta Karena mendekatkan diri memang Setiap orang sudah melaksanakan tata cara mereka masing-masing Tetapi proses mengenal diri itu pertumbuhannya dari Nanti kita belajar dari tahapan-tahapan dari merasakan jenis perasaan apapun Yang kita rasakan Dari yang kecil-kecil sampai nanti yang besar Nah itu kita efek Efek dari kita mempelajari rasa itu sangat luar biasa sekali Efeknya apa? Cirinya apa? Saya beri contoh ciri Ciri-ciri yang nantinya seorang sudah sering melatih dirinya untuk memang melatih untuk mengolah rasa ini Jadi cirinya nanti pekaan Jadi dia mendapatkan kepekaan yang khusus di area sekitarnya Entah melalui nanti alam, apapun di area sekitar ada kepekaan khusus Sehingga kayak ada apa ya Kayak ada energi ataupun sejenis kata hati yang selain membicikkan keperasaan itu bahwa akan terjadi seperti ini misalnya Akan mendapatkan seperti ini Akan melakukan ini Jadi kayak kita mengikuti langkah hati kita Kata-kata hati kita Sehingga kita pun mau berbuat sesuatu Misalnya kalau itu dirasa memang kuat baik ya kita udah ada gambaran Kayak ada gambaran nanti hasilnya juga tidak akan baik Sehingga kita perlu rim Sehingga perlu rim yang kuat Dan untuk tidak melakukan itu ya kita juga punya keteguhan pendapat juga Keteguhan prinsip juga Karena memang yakin bahwa yang nantinya akan kita lakukan bahwa akan menimbulkan hasil yang tidak baik Memang dari itu Saya hanya ingin pelan-pelan tetap ini Yang ingin saya sampaikan ya Yang namanya belajar itu memang tidak ada habisnya Bukti pengabdian kita Terhadap orang tua Sisi kemuliaan kita yang harus kita berikan kepada saudara kita Berbagi kebaikan Dengan alam semesta Yaitu dengan merawatnya Itu saya yakin Hidup juga akan Memberikan sesuatu kepada kita Kita juga akan diterima oleh kehidupan ini Kan seperti istilah Kalau sistem Sistem dari ketuaan itu memang ada Kalau kita tidak Bekerja Istilahnya Melalui sistem tersebut Ya Tuhan tidak akan bekerja balik kepada kita Jadi pada dasarnya Bagaimana kita konsep mengenal diri kita ini Yang lebih inti kekepekaan rasa Jadi rasa Itu sangat Luar biasa sekali Kalau kita bisa Mempelajarinya Dan sekian ya Mungkin dari saya seperti itu ya guys teman-teman Gambaran dari saya Bila ada salah ya saya mohon maaf Yang sebesar-besar Selamat tinggal Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya